Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya angkat bicara soal kemungkinan duet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ekan tetapi Ganjar memilih memberikan tanggapan yang tidak terlalu serius saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu duetnya dengan Prabowo. Jawaban Ganjar diberikan usai memimpin rapat Musren Bangwil 2023 dan penyusunan RKPD 2024 di SESANA Manggala Sukowati Seragen, Jawa Tengah, Senin 13 Maret 2023. Pak, kalau seandainya dijadikan wakil gimana, Pak? Bapak setuju enggak? Ini tanggapan dari masyarakat ini, Pak. Wakilmu? Iya, Pak. Pak, Pak. Ini ingin tahu, Pak. Ini ingin tahu. Jawa Tengah PRC oke. Presiden tidak jauh dari penuh lapu, Pak. Hah? Presiden tidak jauh, Pak. Pelak ramalan, Mas Juli. Jawaban Ganjar memang masuk akal karena ia masih memegang jabatan sebagai gubernur Jawa Tengah. Pun partai tempatnya bernaung, yaitu PDI Perjuangan, belum mengumumkan kadar yang akan diusung menjadi bakal calon presiden untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang. Isu duet Ganjar Prabowo menyeruak dan menjadi ramai bermula saat Presiden Joko Widodo, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto berada dalam satu lokasi dan momen, yaitu panen raya padi di Kebumen Jawa Tengah Jumat 10 Maret 2023. Usai momen panen raya tersebut, wacana memasangkan Ganjar dengan Prabowo pun muncul. Ada yang memosisikan Ganjar sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres. Ada pula sebaliknya, baik Gerindra maupun PDIP berkukuh kadernya maju sebagai capres. Usulan supaya Prabowo berada di posisi capres diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Joyohadikusumo, seusai acara deklarasi sukarelawan Prabowo Mania 08 di Jakarta Minggu 12 Maret pagi. Menyebut Prabowo lebih pantas menjadi capres dan menawarkan Ganjar untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo. Namun usulan partai Gerindra ini ditampik PDIP. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Cristianto menegaskan capres harus berasal dari kader PDI Perjuangan. Sesuai amanat dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri di hut ke-50 partai, kata Hasto Capres berasal dari kader partai. Sebab partai telah melakukan proses kaderisasi secara sistemik, serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal. Presiden Joko Widodo pun kemarin akhirnya menjelaskan pertemuan yang memantik wacana duet tersebut sebagai kebetulan belaka, bukan penjodohan capres cawapres.